Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sesi kali ini kita akan membahas tentang metode atau konsep dari evaluasi sistem informasi yang perlu kita pahami tentang metode atau cara ini merupakan salah satu tools atau pilihan option yang bisa digunakan oleh seorang peneliti kemudian perencana konsultan ataupun manajemen di penyelitian kesehatan dan dalam konteks ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan atau implementasi dari sisi informasi rumah sakit atau di fasihan itu sendiri nanti ada beberapa metode yang akan kita bahas tentunya kalau kita berbicara tentang metode nanti sangat keras kaitannya dengan bagaimana tata cara atau prosedur dalam melakukan evaluasi sistem informasi itu sendiri kemudian kurang lebihnya kalau kita berbicara tentang evaluasi sistem maka kita menggunakan UNSEP dalam proses apa yang kita sebagai survei atau pengambilan data hampir semua metode memang mengacu pada survei atau metode tentang bagaimana pengambilan data itu sendiri kalau kita mengacu pada bagaimana cara pengambilan data maka ada beberapa hal yang apa namanya sudah kita kenal ya yang pertama ada metode pengambilan data dengan menggunakan cara wawancara kemudian yang kedua menggunakan pedoman observasi ya kita melakukan observasi tentang prosedur kerja dan juga bagaimana implementasi sistem itu dilaksanakan kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan visioner melihat apa namanya penilaian dengan pertanyaan tertutup dari masing-masing user dan user kemudian kita juga bisa menggunakan studi dokumentasi melihat tentang bagaimana prosedur alur SOP ataupun peraturan yang ada dan menunjang bagaimana implementasi sistem itu berjalan kemudian bisa juga kita melakukan apa namanya fokus grup diskas ya bagaimana kalau FBD itu sebenarnya kurang lebih yang mirip dengan wawancara hanya kalau wawancara memang dia hanya baik person ya one to one kemudian kalau FBD itu dia melibatkan banyak narasumber atau banyak apa namanya user disitu dan disitulah nanti kita bisa melakukan matching bagaimana persepsi dan juga apa namanya hal-hal yang memang dirasakan oleh user dan end user sehingga kita nanti bisa tahu benar merahnya dan dimana dan salah satu salah satu pengguna FBD adalah mengurangi terjadinya ketidak konsistenan informasi yang terdapatkan dari narasumber karena nanti disitulah kita bisa melakukan matching kemudian perbandingan antara masing-masing jawaban dari tiap user atau respondent yang kita tanyakan. Nah dari sekian itu merupakan cara melakukan data. Nah dalam konteks metode evaluasi sistem maka kita berbicara tentang bagaimana alur dan kerangka kurset dari bagaimana kita atau cara kita melakukan evaluasi sistem itu sendiri. Ada beberapa hal yang beberapa macam ya metode evaluasi sistem namun nanti saya hanya memilih beberapa yang memang cukup sangat familiar dan cukup sering digunakan untuk melakukan evaluasi atau menilai Indonesia dari sebuah sistem itu sendiri. Satu hal lagi yang belum anda ketahui bahwa proses evaluasi sistem itu hanya bisa digunakan ketika sistemnya sudah berjalan. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa evaluasi sistem baru bisa dilaksanakan ketika sistem itu sudah berjalan minimal 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena biasanya satu, dua, tiga bulan pertama itu adalah proses apa namanya perhatian, kepengenalan, orientasi dan seterusnya. Kemudian sampai dengan bulan ke-8 itu ada pendampingan dan maintenance seterusnya baru nanti setelah, sorry bulan ke-6 ya. Nanti setelah 6 bulan ke atas diharapkan space sistemnya ini sudah berjalan. Dan masing-masing user itu sudah memahami tentang prosedur dan juga cara kerja dan sistem itu sendiri. Sehingga ketika ada kekurangan, kemudian hal yang memang perlu diperbaiki, nah itu user dan user itu bisa mengungkapkan secara jelas saat kita melakukan proses pengambilan data untuk melakukan evaluasi sistem itu sendiri. Lama ada juga literatur yang mengatakan bisa minimal satu tahun ya atau satu tahun sistem itu berjalan. Kenapa? karena di dasar memang ada beberapa sistem yang memang tingkat kompensitasnya cukup tinggi, maka dia memiliki waktu yang cukup lama untuk melakukan penyesuaian. Jadi user itu butuh waktu untuk perkenalan, kemudian developer bu butuh waktu untuk berbaikan sehingga nanti kita bisa menilai sejauh mana running sistem itu bisa berjalan dengan optimal. Karena dalam evaluasi sistem itu kita tidak melakukan justifikasi saja ya. Anda harus memahami bahwa evaluasi sistem itu bukan sekedar melakukan justifikasi apakah dia jelek atau baik. Tapi kita menilai tentang bagaimana proses implementasi itu dilaksanakan. artinya bahwa kalau kita melakukan evaluasi kurang dari 6 bulan minimal, maka pasti kita akan mendapatkan hasil yang cukup jelek atau buruk. Karena apa? Karena sistem baru terinstall, baru diproses, baru ada orientasi pendampingan dan seterusnya. Nah itu yang harus kita pahami bersama juga. kemudian evaluasi sistem itu sendiri sebenarnya dibutuhkan untuk mengetahui beberapa hal ya. Pertama adalah bagaimana proses pendaya guna sistem itu berjalan atau diterapkan. Artinya sistem itu kan kehadirannya bisa mengambilkan sebuah keuntungan, namun kita harus menilai juga apakah pendaya gunanya itu cukup optimal atau tidak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengevaluasi implementasi atau paksaan salah operasional. Bagaimana paksaan operasional selama ini ketika sistem sudah berjalan. Nah itu juga harus kita nilai juga. Terakhir adalah untuk menilai tentang kemampuan teknis dari sebuah sistem atau keandalan sistemnya. Artinya ini lebih kepada konteks teknologinya. kita menilai keandalkan kemudian apa namanya security system. Nah disitulah nanti gimana apakah sistem ini nanti perlu kita upgrade, kita perbaiki, kita kembangkan ulang dan seterusnya. Nah disitulah salah satu poin dari melihat tentang kemampuan dari teknologi atau sistem informasi itu sendiri. kemudian lingkup evaluasi itu kalau saya coba melakukan pemilahan dari keseluruhan metode maka ada beberapa lingkup evaluasi yang bisa kita tangkap ya. Pertama adalah lingkup evaluasi aplikasi, lingkup evaluasi informasi, lingkup evaluasi infrastruktur dan jaringan tentunya. Kemudian human research atau SDM dan lingkup terakhir adalah organisasi atau institusi. Nah itu yang memang secara umum kalau kita berbicara tentang evaluasi sistem ya lingkupnya seperti itu. Kemudian siapa akan pelaku evaluasi sistem? Nah di awal ini saya mengatakan evaluasi sistem itu bisa dilakukan oleh seorang peneliti kemudian manajemen operasional di institusi tersebut. Atau yang lebih bagus ya biasanya adalah tim auditor dari eksternal atau dia konsultan dari luar. Dan sehingga dia memiliki tingkat objektifitas yang tinggi. Maka biasanya melakukan evaluasi itu ya saran saya adalah dia yang ada di eksternal ya. Jangan manajemen atau yang dia mengembangkan sistem. Bisa dilakukan penelitian, bisa dilakukan auditing oleh auditor eksternal atau konsultan. Nah itu jauh lebih bagus daripada internal yang melakukan survei atau melakukan evaluasi sendiri. Nah karena ini beda, beda dengan melakukan survei kepuasan dan ternyata karena kita menilai teknologi yang kita gunakan ya. Kemudian beberapa metode dalam evaluasi sistem. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas kurang lebih ada 5 metode ya. Ada 5 metode yang saya ambil secara umum yang memang sering sekali digunakan. Oke kita masuk yang pertama. Metode pertama adalah TAM ya. Teknologi Acceptance Model. TAM ini merupakan salah satu metode evaluasi yang cukup populer ya. Kenapa populer? Karena perlu anda pahami bahwa TAM ini merupakan jenis metode evaluasi sistem yang dia melihat tingkat penerimaan dari wizard. Teknologi Acceptance Model ya. Dia melihat persepsi dari user tentang penggunaan sistem informasi. Nah dia menilai. Nah biasanya TAM ini dia melihat apa namanya melihat bagaimana tanggapan dari user pengguna kemudian siapa aja yang menggunakan sistem ini terhadap sebuah sistem. Bagaimana tingkat apa namanya aksesibilitasnya. Kemudian usability-nya. Kemudian kemudian kemudahan user interface-nya seperti apa ya. Nah dia seperti itu. Artinya bahwa dalam TAM ini apa namanya dalam bagian TAM dia melihat tentang pertama ada persepsi kegunaan. Yang kedua ada persepsi kemudahan. Dan persepsi kemudahan itu pasti akan mempengaruhi persepsi kegunaan. Nah kalau dia mudah maka orang akan suka menggunakan atau ingin menggunakan. kemudian persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan akan mempengaruhi keinginan menggunakan. Artinya bahwa kalau kegunaan yang memang oke gitu kan bagus dan menunjang pekerjaan maka dan kemudian dia juga mudah digunakan. Artinya sistem itu gak umit terus simple gitu kan. Artinya akan nanti mempengaruhi tentang bagaimana keinginan user itu dalam menggunakan sistem. Dia akan aware sendiri. Dia akan cukup tertarik menggunakan sistem. Kemudian baru nanti dia akan mempengaruhi proses penggunaan secara nyata. Bagaimana sistem itu akan digunakan. Artinya kalau semuanya sudah baik, persepsi juga bagus, ya penggunaannya akan cukup baik. Nah harapan dari Tom seperti itu. Nah Tom Ruzdi nanti menggunakan pendapatan metode kuantitatif ya. Kita memakai medata dengan menggunakan kusioner atau pertanyaan tertutup. Kemudian yang kedua adalah TTF ya. Teknologi atau Tax Technology Fit. Tax Technology Fit itu untuk menilai tentang bagaimana keandalan dari sebuah teknologi itu sendiri. Kalau kita lihat TTF itu sebenarnya ada dia melihat empat karakter ya atau empat kunci yang memang dia lihat di TTF itu sendiri. Yang pertama adalah karakteristik teknologi kemudian performa bagaimana yang mempengaruhi dan juga hal teknis yang lain. Artinya bahwa dalam TTF ini evaluasi ini menginginkan bagaimana user itu menilai tentang bagaimana sistem itu berjalan. Kalau kita lihat bagannya maka goalnya adalah kita melihat kesesuaian pekerjaan dengan teknologi. Kenapa? Banyak kadang-kadang seperti yang materi sebelumnya saya sampaikan ada sistem yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sehingga akan menyelidikan dalam proses implementasinya. Maka dalam TTF ini dia ingin melihat kesesuaian antara pekerjaan yang ada dan teknologi yang menunjang pekerjaan tersebut. Maka dia ingin melihat keandalan dari aspek teknologinya. Pertama ada karakteristik pekerjaan, kemudian yang kedua adalah karakteristik teknologi, ketiga ada dampak pada kinerja, dan yang keempat adalah bagaimana posidur penggunaannya. Ini TTF, namun TTF mungkin juga jarang juga digunakan ya. Karena meskipun dia melihat keandalan, tapi dia lebih melihat keandalan dalam konteks bagaimana teknologi itu menunjang pekerjaan. Ini kurang populer karena memang preferensi-referensi yang digunakan juga terbatas. Tidak seperti outfit ataupun time ya. Namun memang beberapa cukup suka menggunakan pekerjaan ini karena dia lebih simple dan juga lebih fokus untuk melihat tentang bagaimana keandalan sistem dalam menunjang sebuah kerjaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah AUC, End User Computing Certification. Nah ini yang kita lihat adalah AUC, End User Computing Certification adalah melihat tentang kepuasan dari pengguna akhir atau end user. Ada beberapa hal yang dilihat di sini karena dia melihat faktor kepuasan dari pengguna akhir dalam konteks ini adalah bahwa yang dilakukan penelitian atau dilakukan survei adalah orang-orang yang langsung menggunakan sistem dan dia menggunakan data atau informasi dari sistem itu. Lalu kita nilai kepuasannya. Contoh misal kepuasan pengguna itu ada beberapa elemen ya kalau di bagan bisa kita lihat ada isi, kemudian akurasi, format data, kemudian relevansi data, dan kemudahannya. Nah kelima aspek itu nanti apakah nanti dapat mempengaruhi atau berdampak pada kepuasan dari pengguna. Nah keempat itu nanti yang kita tanyakan, kemudian nanti kita nilai apakah memang tingkat kepuasan pengguna terhadap teknologi ini cukup bagus. Dalam konteksinya adalah ketika kita menggunakan konsep atau metode AUC, End User Computing Certification. Kemudian yang berikutnya keempat adalah Hot Fit atau Human Organisasi Teknologi Fit. Kenapa ini disebut sebagai Fit atau Hot Fit? Karena dia melihat atau mengevalasi sistem berdasarkan pada Human atau SDM, kemudian aspek organisasinya dan aspek teknologinya. Kemudian dia lihat Fit atau tingkat bagaimana optimalisasi ketiganya itu berjalan. Nah dalam penelitian ini, Hot Fit ini cukup sering digunakan karena dia kompleks ya. Bagaimana dia mencoba melihat perspektif implementasi atau teknologi pada tiga hal yang cukup berpengaruh ya. Kita lihat teknologi sangat berpengaruh karena itu yang kita base ya teknologi atau sistemnya itu sendiri kan. Kemudian SDM apalagi ya. Kemudian organisasi dukungan itu sangat berpengaruh. Sehingga dalam metode evaluasi outfit ini dia memang melihat keselarasan atau pengaruh antar ketiga kompleks ini. Nah dalam metode outfit kalau kita lihat bagiannya, jadi antara human, organisasi, dan teknologi itu melihat kesesuaian atau hubungannya atau fitnya. Nah kita lihat bagaimana hubungan antar ketiganya, kemudian baru kita nanti melihat atau menilai bagaimana hasil evaluasi dari sistem itu sendiri. Yang dalam implementasinya bisa kita menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif atau kuantitatif. Tentunya kalau kuantitatif memang kita langsung mendapatkan secara real bagaimana persepsi dalam konteks nilainya. Namun kalau apa namanya kualitatif kita bisa mendalami masalah secara mendalam ya. Karena kita bisa melakukan wawancara, HDD, dan kepentingannya tentang persepsi secara macro, maupun micro tentang bagaimana implementasi sistem itu berjalan. Kemudian terakhir adalah Delon McLean. Delon McLean ini salah satu evaluasi yang cukup lama sebenarnya. Namun memang sekarang sudah jarang sekali digunakan ya. Namun yang unik dari Delon McLean adalah dia menggambarkan bagaimana evaluasi sistem itu berdasarkan pada kualitas informasi atau kualitas informasi yang dihasilkan. Nah, Delon McLean itu menerapkan ada beberapa variable dalam operasional evaluasinya. Yang pertama adalah variable kualitas atau sistem quality. Kemudian kedua adalah variable kualitas informasinya. Waktu ini sistem, kalau ini kualitas informasinya. Kemudian yang ketiga adalah intensitas dalam penggunaan sebuah sistem. Jadi seberapa intensitas sistem itu digunakan. Yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana user satisfaction-nya. Variable melihat tingkat kepuasan dari si pengguna. Dan yang kelima adalah bagaimana melihat user atau individual impact. Bagaimana sistem itu memberikan impact individual. Atau mungkin perubahan perilaku atau sikap terhadap penggunaannya. Nah, kalau kita lihat di bagan ada kualitas informasi, kualitas sistem, kemudian penggunaan, kemudian kemampuan pemakai, ada dampak individu dan dampak organisasi. Jadi dia ingin melihat hubungan antara kesemuanya. Dan akhirnya adalah ketika ada perubahan terhadap individu. Bagaimana jika ada sistem itu dia jadi lebih optimal kerjanya. Kerja yang lebih cepat, lebih tepat, lebih efektif, efisien. Maka dia memberikan dampak operasional kepada organisasi. Artinya bahwa dengan kecepatan dan kemampuan dia dalam melakukan pekerjaan, maka memberikan dampak yang bagus terhadap sebuah organisasi. Nah, itulah harapan dari, apa namanya, metode Delon McQueen ini. Saya kira itu perkulian pada sesi kali ini. Silahkan nanti anda berikan tanggapan di kolom komentar. Pertanyaan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapa. Tak 1 minit. 3-4 minit di kolom komentar.